Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi bersama saya di channelnya Eko Gusti Oficial Channelnya Pemburucuan Secara Gratisan Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya saya selalu dan rezekinya dilancarkan Amin ya robbal alamin Nah jadi di video kali ini kita akan mencoba membahas Ataupun mereview ya salah satu website ataupun aplikasi Yang pastinya disini bisa menghasilkan cryptocurrency ya teman Dan tanpa harus undang teman Aplikasi ini juga sudah ada di Google Play Store Nah bagi kalian mungkin yang penasaran Kalian bisa simak aja videonya sampai akhir Dan jangan di skip agar kalian tahu apa isi videonya Tapi seperti biasa sebelum kita lanjutkan ke inti pembahasannya Jika kalian suka dengan channel ini Kalian tinggal subscribe aja Agar tidak ketinggalan video lainnya dari Eko Gusti Oficial Oke kita langsung masuk aja ke dalam websitenya Oke baik disini saya sudah berada di halaman pendaftarannya Jadi kita bisa sesuaikan aja untuk kode negaranya Jika Indonesia kita tinggal pilih aja plus 62 Kemudian disini tinggal kita masukkan aja nomor handphone kita Pastikan yang aktif ya diawali dengan angka 8, 1, 2, sekian-sekian misalnya seperti itu ya Nah kemudian kalian tinggal klik aja di bagian next step Nanti kalian akan mendapatkan kode UTP Yang bakal langsung dikirim ke dalam nomor handphone yang kalian daftarkan di aplikasi ini ya Nah jadi seperti itu aja untuk cara mendaftarnya Dan kalian juga bisa download aplikasinya ya Melalui iOS juga bisa Disini Android Google Play Store juga sudah ada ya Jadi artinya untuk aplikasi ini sudah ada di Google Play Store Nah kalian bisa download aja Jadi nama aplikasinya yang ingin kita bahas kali ini adalah token certain Nah jadi kurang lebih cara kerja di aplikasi ini seperti staking ya Jadi untuk aplikasi ini tidak bisa bermain gratisan Nah disini saya hanya sebatas review aja Jadi saya tidak pernah merekomendasikan kalian Ataupun menyarankan kalian untuk garap aplikasi ini ya teman Nah kalau kita lihat di bagian tentang aplikasinya Untuk aplikasi ini dirilis pada tanggal 20 Maret 2022 Dan di update pada tanggal 7 Mei 2022 teman Nah ini ada beberapa coinnya yang bisa kita hasilkan ya Yaitu BTC, ETH, Dogecoin, USDT, LTC, DOT ataupun Polkadot ya Dan yang lainnya Nah jika kalian sudah download Nanti kalian tinggal buka aja untuk aplikasi ini teman Nah kemudian selanjutnya Jika kalian sudah download aplikasinya Kalian langsung login aja Dan nanti kalian bakal ditampilkan ke halaman dashboardnya seperti ini Jadi kurang lebih halaman dashboardnya seperti ini teman Disini saya sudah melakukan deposit sebesar 25 USDT ya Kalian bisa lihat sendiri disini saldo saya ada 25 USDT Dan ini belum saya staking teman Jadi gimana cara stakingnya bang Nah seperti yang saya bilang di awal tadi Bahwasannya untuk aplikasi ini tidak bisa bermain gratisan Jadi kita harus melakukan deposit minimal 10 USDT Nah sekali lagi disini saya tidak menyarankan Ataupun merekomendasikan kalian untuk melakukan deposit ataupun garap aplikasi ini Nah langsung aja disini untuk cara depositnya ya Untuk cara depositnya kalian cukup klik aja di bagian ini Recharge ya Next selanjutnya disini kalian bisa pilih coinnya Coin apa yang ingin kalian depositkan Misalnya disini ada USDT Ada Uniswap Ada BNB ETH DOT Ataupun Polkadot ya Kemudian Dugicoin LTC Dan juga Terex teman Kalian tinggal pilih aja Misalnya USDT Kemudian disini untuk USDT sendiri Jaringannya TRC20 ya Jadi jangan sampai salah teman Kalau misalnya BNB Disini jaringannya BEP20 Jika misalnya coin yang lain Kalian tinggal cek aja ya Nah disini saya coba contohkan di bagian USDT aja Nah kemudian di kolom ini Kita tinggal masukkan aja berapa USDT yang ingin kita depositkan Karena disini minimalnya 10 Kita tulis aja 10 seperti ini ya Nah kemudian tinggal kita klik aja di bagian konfirmasi Selanjutnya kita bakal diarahkan ke halaman seperti ini Kita tinggal salin aja untuk adres yang ini Ini adalah USDT jaringan TRC20 Kalian salin alamatnya Dan kalian bisa transfer ke alamat ini sebesar 10 USDT ya Nah untuk walletnya bebas Kalian bisa menggunakan Indodax Trust Wallet Ataupun yang lainnya Nah kurang lebih seperti itu ya Dan untuk proses depositnya Kalian bisa baca ini 10 sampai dengan 30 menitan ya teman Nah misalnya kalau sudah deposit Ataupun sudah masuk ke dalam Aplikasinya Dia bakal seperti ini ya Terteranya ya teman Total aset yaitu 25 USDT Nah disini kita langsung aja untuk stakingnya Kita cukup masuk aja ke bagian menu market Nah disini sudah ada koinnya ya Ada USDT Ada TRX Ada Uniswap Dan yang lainnya Jika kita depositnya menggunakan USDT Kita cukup klik aja di bagian USDT Jika kalian misalnya depositnya TRX Kalian klik di bagian TRX nya Tapi kalau saya lihat diantara koin-koin ini Yang paling tinggi retronnya yaitu USDT ya Disini kita bisa lihat 1 hari Ini adalah kontrak 1 hari ya Jika kita melakukan staking dalam 1 hari Disini profitnya sekitar 1% ya Dan ini kalian bisa lihat 30% estimasi per bulannya Artinya dalam 1 hari kita mendapatkan retron 1% ya Nah seperti itu ya teman Jadi jangan kalian kira ini 30% dalam 1 hari Tidak ya ini ada tulisannya estimasi monthly ya Artinya estimasi per bulannya Nah kurang lebih seperti itu Disini juga ada yang 15 hari Dengan total retronnya 45% ya Dan yang paling lama disini 60 hari atau 2 bulan Estimasi retronnya 90% teman Sangat tinggi sekali ya Tapi disini saya akan coba ambil yang 1 hari aja Dengan profit 1% ya Jadi ini lumayan juga teman Nah kita cukup klik aja di bagian ini Nah selanjutnya disini tinggal kita masukkan aja Saldo kita ataupun balance kita Berapa yang ingin kita staking Jadi cukup klik aja di bagian AL Dan disini tinggal kita masukkan aja Transaction passportnya ya Jadi sebelum kalian melakukan staking Disini kalian setting dulu Untuk transaction passportnya teman Cara untuk settingnya Kalian bisa masuk ke bagian menu wallet Kemudian kalian bisa klik di bagian yang ini ya Di pojok kanan atas Disini ada security center Nah kalian bisa setting aja Untuk passport transaction ya teman Nah nanti ada kode UTP juga ya Kalian tinggal ikuti aja step by stepnya Nah disini kita kembali lagi ke cara stakingnya Jadi cara stakingnya ini Kita mendapatkan selisih harga ya Karena disini kita bisa mendapatkan selisih harga Dari market ya Jadi ini secara otomatis Dia mencari market Dengan selisih harga yang termurah teman Kurang lebih seperti itu ya Disini kita coba klik AL Kemudian kita masukkan transaction passportnya ya Kalau sudah disini tinggal kita klik aja di bagian confirm ya Nah disini sudah berhasil Kita sudah staking Dan ini bisa kita tarik dalam waktu 24 jam ya Jika waktunya ini sudah berhenti teman Nah jadi kita ambil yang satu hari ya Kurang lebih seperti itu ya Dan ini bisa ditarik Saldo deposit kalian Dan juga Plus dengan profitnya ya Jadi seperti itu ya teman Oke disini sudah berhasil Kita sudah staking Dan kita mendapatkan 1% ya Jadi nanti profitnya sekitar 0,25 ya teman Kurang lebih ya Kalau misalnya 10% Dia 2,5 USDT Nah kurang lebih seperti itu teman Disini kita kembali lagi ke bagian wallet Kita tinggal tunggu aja Dalam waktu 24 jam atau satu hari Dan bisa langsung kita lakukan penarikan ya Jadi kita tidak perlu ngapai-ngapai Ataupun mengerjakan tugas ya teman Nah untuk cara penarikannya Kita klik aja di bagian withdraw Disini kita bisa masukkan balance-nya Berapa yang ingin kita tarik ya Dan untuk minimal penarikannya Saya rasa disini 10 USDT juga ya teman Nanti kalian tinggal cukup masukkan aja Balance-nya di bagian ini Lalu jaringannya jangan lupa ya TRC 20 Kemudian tinggal masukkan aja Alamat USDT kalian ya Jika kalian stakingnya USDT Ya alamat USDT yang kalian masukkan Jika kalian stakingnya TRX Ya alamat TRX kalian yang kalian masukkan Untuk walletnya bebas ya Bisa menggunakan Indodax Dan yang lain-lainnya teman Kalau sudah klik aja di bagian confirm Nah kurang lebih seperti itu Untuk cara penarikannya Mungkin di next video Ataupun besok hari Kita akan mencoba melakukan live withdraw ya Untuk membuktikan juga Apakah aplikasinya ini legit atau tidak teman Dan yang harus kalian ketahui Jika kita melakukan penarikan Itu dikenakan biaya fee Jika kita penarikan lebih dari 1 kali Nah maksudnya Jika kita penarikan yang pertama Itu tidak dikenakan biaya fee teman Alias gratis Jika kita penarikan yang kedua kali Kita dikenakan biaya fee Sebesar 1 USDT Ataupun 1 USD Plus 3% Dari total yang kita tarik Ataupun kita withdraw Nah disini sudah paham ya teman Dan mungkin segini aja Untuk penjelasan kali ini Sekali lagi disini Saya tidak menyarankan kalian Untuk garap aplikasi ini Ataupun deposit di aplikasi ini Karena disini saya hanya Sebatas review aja teman Dan cukup sekian Terima kasih banyak yang sudah menonton Video ini dari awal hingga akhir Dan terima kasih banyak Buat kalian Yang selalu stay di channel saya Saya Kogus Yopis Selanur diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye